PEMIRSA Yang pertama, ini saya buka, sudah saya buka, itu bersih sama sekali, tidak ada kotoran-kotoran dan saya beginikan itu air Coba lihat ya, ini kameranya, ini putihnya ancer, tadalah putihnya ancer Telur palsu ya, iya saya pernah terima broadcast-broadcast ya dari orang lain biasanya tentang telur palsu, pembuatannya di China dan sebagainya Rumornya sih saya dengar seperti itu, cuma kan biasanya saya selama ini kan biasanya seling nonton berita Tapi kebetulan ada 4 hari ini saya nggak nonton TV sih, jadi kurang begitu tahu Dan dulu tuh pernah ya ada beritanya mengenai atanya yang telurnya terbuat dari silikon atau plastik juga Saya kira itu sudah meredam, ternyata ini kalau ada muncul lagi gitu Ya, tahu Tahu ini dari mana? Dari Facebook Lalu bagaimanakah dampak adanya video ini bagi masyarakat? Wah, itu kayak gitu kita jadi takut juga ya tiap kali beli telur Karena kan emang sulit membedakan ya Dari video-video itu saya nggak bisa tahu yang mana asli tau baga Nah, tapi karena sekarang saya lihat banyak telur yang seperti yang palsu tadi Sehingga kita khawatir untuk membeli baik di warung maupun di supermarket kan gitu Ngeri sih ya, takut sampai anak kita makan, tapi kan saya tahu di Indonesia ini ada BPOM yang ngurusin obat dan makanan, jadi saya nggak khawatir sih Karena kabar mengenai beredarnya telur palsu ini memberikan pengaruh kepada masyarakat Akhirnya, Kepala Satuan Tugas Pangan Polri, Irjen Setia Wasisto angkat bicara Ada fakta mengejutkan yang didapat pemirsa Seperti dilansir oleh Tempo.co Menurut Irjen Setia Wasisto, berita mengenai telur palsu tersebut adalah hoax atau isu belakang Pernyataan dari Irjen Setia Wasisto diamini oleh Direktur Kesehatan Masyarakat, Veteriner, Direkturat Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Dijen PKH Kementerian Pertanian, Syamsul Ma'arif yang dilansir oleh kompas.com Menurut Syamsul, Kementerian Pertanian sudah melakukan pengecekan langsung ke lapangan Dan telur yang diduga palsu, ternyata telur asli Hanya saja telur sudah dalam kondisi yang tidak baik Pemirsa, isu beredar ya telur palsu di sekitar kita bermula dari video yang beredar di sosial media Kepala Satuan Tugas Pangan Polri, Irjen Setia Wasisto pun menegaskan Jika mengunggah atau menyebarkan berita palsu di sosial media, dapat menjadi kasus tersendiri Yang di pelanggaran terhadap Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pelakunya bisa terkena hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah Jadi hati-hati ya Pemirsa, pastikan dan selalu mengecek ulang setiap informasi yang kita terima Jelas sudah ya Pemirsa, bahwa pemberitaan mengenai adanya telur palsu yang beredar baru-baru ini adalah berita bohong atau hoax Diharapkan tidak akan ada lagi berita-berita hoax yang menimbulkan keresahan di masyarakat seperti sekarang ini Itulah tadi update info mengenai beredarnya telur palsu versi on the spot Masih ingat dengan video yang sempat viral ini? Video ini membuat hidup keluarga Z.A. berubah total Malam ini, istri sang perawat akan mengungkapkan curahan hatinya dalam usaha mencari keadilan Suami saya tidak bersalah, saya yakin suami saya tidak bersalah Ada apa dibalik kasus ini? On the Spot Review akan mengungkapnya Saya mohon hati nuraninya, lihatlah kami masyarakat kecil